Hey dudes, gue Adri aka Dude and this is your Geekly Roundup Hey dudes, jadi ini adalah first episode dari Geekly Roundup Segment dimana, atau serial dimana gue akan ngomongin geeky-geeky or nerdy news yang happening di seminggu belakangan ini So I'm gonna make this weekly, gue akan ngebikin ini secara mingguan yang akan rilis setiap hari minggu Untuk semua update atau juga news dari semua berita-berita geeky nerdy yang happening di seminggu belakangan ini Maupun lokal atau internasional So starting off, kita langsung aja beralih ke dunia film dimana kita baru dapet trailer final dari Rogue One Star Wars Yang akan sebentar lagi rilis di tanggal 16 Desember ini Rogue One ini menceritain tentang perjuangan dimana sekerumpulan orang Rebels mencuri atau mendapatkan plan untuk memblow up si Death Star Ini adalah permulaan dari segalanya untuk ke saga-saga yang berikutnya Kalau kalian belum nonton trailer ini harus banget nonton trailer ini karena disini dikasih liat sosok yang wow banget di Rogue One nanti So gue excited banget buat kalian semua yang suka Star Wars langsung aja ke Youtubenya Star Wars untuk ngeliat trailer Rogue One ini Karena full pack banget, action pack banget Jadi nih, the force is strong with this one Jadi harus banget diliat buat kalian yang suka Star Wars Masih di dunia perfilman, jadi kita baru aja dapet kabar Kalau Fantastic Beasts and Where to Find Them Spin off dari film Harry Potter yang bentar lagi akan keluar ini Yang tadinya dikatanya akan mendapatkan 3 serial Ini langsung kemarin dapet info kita dari JK Rowlingnya sendiri Kalau kita akan mendapatkan 5 episode Bukan 5 episode, 5 sequel Sebetulnya katanya mereka udah mulai start filming yang kedua Dari Fantastic Beasts and Where to Find Them ini And gue denger-denger katanya di yang kedua ini bakal ada appearance dari Grindelwald Which is dia adalah The Bad Magician yang berantem sama si Dumbledore Jadi kita mungkin bisa ngeliat juga Dumbledore sewaktu masa mudanya dia So, buat kalian Harry Potter fans and Potterheads Ini harus banget ditonton banget Fantastic Beasts and Where to Find Them Karena settingannya ini jauh beda sama Harry Potter yang kita tau Jadi ini jadul banget sebelum-sebelum Harry Potter lahir malah So, ini interesting banget, keren banget And I think fix banget akan menjadi salah satu list film yang harus gue tonton di tahun ini Next, kita beralih ke dunia game yaitu adalah Overwatch Yang baru aja ngeluarin update terbarunya yang namanya Halloween Terror Nah, di Halloween Terror ini Overwatch ngasih liat update-update baru Which is banyak banget update-updatenya Including skin-skin baru untuk karakter-karakternya Spray baru Icon-icon baru Pose baru Gerakan-gerakan baru Dan juga victory pose baru Winning pose baru Banyak banget Dan juga kedatangannya New Brawl mode yang namanya Jankenstein's Revenge Nah, Jankenstein's Revenge ini keren banget Karena kalian menggunakan 4 hero dari Overwatch Dan harus ngejagain gates-nya dari Icon-Wild Untuk jangan sampe hancur pas diserang sama kumpulan zombie-zombie Yang dikularin oleh Dr. Jankenstein Which is sebetulnya si Junkrat yang pake baju profesor gitu Di Jankenstein Revenge ini banyak banget karakter-karakter yang keren Muncul kayak ada si The Reaper Terus ada Frankenstein juga Yang bisa ngebikin kita lebih susah untuk ngejaga si gates of Icon-Wild ini Jadi keren banget Halloween update yang kali ini Kalian harus dapetin semua loot box dari Halloween-nya Kalau kalian emang fans Overwatch So this one is a must for every Overwatch fans Kalau kalian pengen main bareng gue Langsung aja add battle.net gue And gue juga baru aja bikin video Dimana gue mainin Jankenstein's Revenge di Youtube channel gue Kalian bisa ngeklik disini kalau pengen liat videonya So yeah, untuk Overwatch fans Kalian jangan sampe ketinggalan update terbaru si Halloween Terror ini, oke? Masih di dunia game Kita baru aja kedatengan game baru Which is sebetulnya sequel-nya dari game yang udah pernah dulu keluar Yaitu adalah Shadow Warrior 2 Nah, kalian bisa langsung beli Shadow Warrior 2 ini Di Steam sekarang udah rilis And gue juga baru aja ngebuat gameplay-nya Yang kalian bisa tonton Hari Senin nanti First look gameplay si Shadow Warrior 2 ini Style-nya tuh mirip banget kayak Borderlands Tapi setting-nya itu di Asia Jadi keren banget Dan si jagoannya ini, si Wang ini Ini kocak banget dia Ngomong-ngomongnya kayak jokes-jokesnya sembarangan banget deh pokoknya Oh man, if you guys get any more ugly I'm gonna have to start killing you blind for me Cutting up thugs with their faces so ugly Stomping on demons who want all that snuggly Shooting at nightmares that fly with their wings These are a few of my favorite things And seru banget Grafiknya keren Vibrant banget Gameplay-nya seru banget Bisa upgrade senjata Bisa ngapa-ngapain So, buat kalian yang suka Borderlands Atau juga first person shooter In general Kalian harus banget Nyobain Shadow Warrior 2 Yang udah rilis Langsung aja beli sekarang And last but not least Samsung Galaxy Note 7 resmi Di-recall semuanya oleh Samsung Udah kebukti kalo Samsung Galaxy Note 7 ini Nggak stable And masih banyak Yang meledak sembarangan Walaupun sudah terjadi recall yang pertama Tapi masih banyak yang meledak-meledak Di sana sini Boom, boom, boom Jadi, akhirnya Samsung Regrettably Harus nge-recall semua Note 7 Yang sudah beredar di pasaran Jadi, kalo kalian yang punya Note 7 Langsung aja di-turn in Nah, tapi uniknya adalah Kalo misalnya kalian turn in Note 7 kalian Dan untuk menggantinya dengan produk Samsung yang lain ya Samsung akan ngasih Cashback sekitar 100 dolar Jadi, itu kayak upaya Samsung Untuk ngebikin fans-fans setianya Kayak, jangan pindah ke HP lain Tetep di Samsung Karena we're still the best Karena actually, Samsung Galaxy S7 Is actually one of the best Handphone out there right now So, kalo kalian punya Galaxy Note 7 Langsung aja di-turn sama S7 yang Edge Which is an awesome phone By itself So, bummer banget buat kalian yang nungguin Galaxy Note 7 yang keren banget itu Sebenernya nggak ada HP yang kayak gitu lagi ya Di market ini Tapi ya, it's a bummer Karena daripada meledak di tangan kalian Atau di kantong kalian Pas lagi jalan-jalan kan Nggak seru banget kan Jadi langsung aja di-tuker aja lah Sama Samsung S7 Atau nunggu Google Pixel yang ntar lagi akan keluarin nih So, ya Sorry for your loss Samsung Tapi ya Kita nggak mau punya HP yang bisa meledak kapan dun Oke, and that's it Geekly Roundup minggu ini And juga sekaligus episode pertama dari Geekly Roundup Semoga kalian suka serial baru ini Atau segmen baru ini Yang akan gue keluarin secara mingguan Di YouTube channel gue Kalian bisa langsung subscribe disini Kalau kalian pengen ngeliat juga First look-first look video gue Let's play-let's play gue Gue akan juga tetep ngebikin itu And thank you so much support-nya buat kalian Yang selama ini udah dari pertama Jangan lupa di-like video ini Kalau kalian suka Subscribe juga ke channel gue Ajak temen-temen kalian Kalau yang suka konten-konten geeky-geeky Atau nerdy-nerdy And juga share ke temen-temen Kali gue udah ngomong gitu ya Share ke temen-temen Oke, thank you so much for having me dudes And thank you so much buat nonton First episode dari Geekly Roundup kali ini Gue Adry aka Dude Sampai jumpa di Geekly Roundup Minggu depan And as always Stay awesome dudes Peace Sub indo by broth3rmax